Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat mentas sem selamat selamat hari Jumat ya dan sobat mentas seperti biasa kita hari Jumat bersama saya Indra Uno di mentoring tuntas ya kali ini mentoring tuntasnya dari penggerak komunitas Skies Indonesia produknya Hei Coko tuh saya sematkan dulu ya Hai nah sambil nunggu nih Ayo kita tanya apa kabar semuanya sehat tenterang Hai saling Hai dukung saling support saling memaafkan Hai Masya Allah ya semoga selalu sekarang tanggal 15 udah malam 16 Syaban sebentar lagi Ramadhan Hai ke Hai nah kita lihat dulu nih yang pertanyaan Hai sobat ya pertanyaan sobat nih Hai coba kita lihat pertanyaannya hai 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 oke ini pertanyaannya hai 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 Bunswood apa kabar Hai dari Maya Jakarta Hai paminta masukkan tentang trading yang halal syariah apakah ada wuhh banyak Hai banyak banget yang halal kuncinya cuman satu ya Mbak Maya apa tuh kuncinya Hai enggak boleh pengen cepet Hai Hai kuncinya enggak boleh pengen cepet Hai karena nggak ada terus enggak boleh cepet pengen cepet untung gede Hai buru-buru Hai tuh ya karena nggak ada yang coba nanti tanya sama Hai Mbak Hesti segala sesuatu pasti berproses ya jadi trading yang halal itu misalnya ya kalau kita mau di saham Hai di saham itu ada saham-saham yang Hai di bawah indeks syariah Hai ya tinggal ketika aja tuh di Google apa tuh yang masuk indeks syariah saham apa aja ya jadi saham-saham yang sudah diaprove oleh DSN DSN apa Dewan syariah nasional Hai tuh Hai betul DSN MUI Hai nah jadi kalau kita baca referensinya di DSN MUI itu kita udah tahu apa aja yang Hai bisa kita invest kalau saham ya Hai nah kalau komoditas Hai trading komoditas apa aja juga asal menggunakan Hai metode Hai syariah ya halal misalnya kita beli emas gitu ya ada itu terus kita jual emasnya Hai dengan 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 harga yang lebih tinggi ya contohnya itu bisa itu syarih banget jadi barangnya udah kita miliki ya seringkali orang-orang itu berpikir Hai menjualkan menjual sesuatu barang yang belum kita miliki itu adalah tidak syariah nah menyiasatinya gimana kita ada perjanjian sama yang punyanya dong kalau kita nggak punya perjanjian ya perjanjiannya ya Hai itu sama aja menjual barang yang bukan di kita dan di syariah itu ya enggak di benarkan intinya kenapa sih harus syariah karena syariah itu suatu berhukum Hai macam-macam ya hukum hidup dan seterusnya Hai termasuk perdagangan dan termasuk bisnis yang membuat semua orang mendapatkan keadilan Hai enggak ada yang saling di zalimi Hai udah itu Hai ujungnya adalah langgang bisnisnya atau usahanya langgang Hai ya jadi Hai kini yang yang bisa saya share ke Maya ini tampaknya ini alam syah ngerti nih jadi Maya boleh juga Mbak Maya boleh ngobrol-ngobrol nih sama alam syah ya thank you alam syah udah berbagi disini Hai Waalaikumsalam Mr. GWS 14 Hai Oke semoga membantu Hai nah kita lihat tamunya Mbak Hesti tuh Hai kita walaupun posternya udah di belakang saya saya tampilkan ya posternya Hai nih posternya ini Mbak Hesti Widyo Asih Mbak Hesti Widyo Asih Hai dia tinggalnya di tangsel Hai punya produk makanan ya tapi nanti kita dengerin aja perkenalannya dari Mbak Hesti hai 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 halo Halo Kak Emma terimakasih udah hadir Hai oke lanjut ya Hai lanjut Hai oh iya suara saya kedengeran ya aman Hai oke Panggil ya Panggil Hey Chokok Hey Chokok Hai Chokok Assalamualaikum Mbak Hesti Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya ini sebentar Kameranya saya balik dulu Kenapa jadi menghadap ke sana Sebentar Apa-apa, menghadap ke produk boleh Menghadap ke produk Maaf Ini di tempat produksi Oh, nggak apa-apa Justru bagus banget Berkah cirebon jelas Jernih fasi Indonesia Benerlah Indonesia Ega Ozora, semangat terus Amin Thank you Oke Aku udah bisa lihat jelas Empat produksinya Oke Udah siap Siap ya Iya Semua yang Iya Nah kita kenalan dulu ya Kenalan dulu Sama teman-teman Yang Yang hadir di sini Eh Waktu itu ingat nggak Sempat ngobrol atau Iya Itu sempat Sebelum Sebelum pandemi ya Kalau nggak salah sebelum pandemi Misalnya waktu itu saya pas pameran Terus jadinya Sinyalnya itu bermasalah Jadi saya lari-larian itu Waktu itu jadi sinyal Iya Iya Aku ingat tuh Kayak tour mall jadinya Iya Terus diusir sama satpam ya Satpam Iya diusir sama satpam Masih ingat Iya 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 Kejadian tak terlupakan Sudah pandemi itu Itu sudah pandemi Oh iya pandemi Oh iya Pandemi ya Tapi masih Iya sudah pandemi ya Waktu itu Cuma sempat waktu Sempat kemerah Keren-keren Silahkan Silahkan Mbak Hesti Perkenalan Ke teman-teman Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat malam Teman-teman semua Perkenalkan Saya Hesti Dari Tangerang Selatan UKM Kebetulan saya bergerak Di bidang memproduksi Coklat Industri hilir ya Coklat untuk Gift Untuk souvenir Sudah Memulai Serius memulai usaha Tahun 2018 Tapi kalau mulai Bikin coklat Setiap lebaran sih Tahun 2009 Tapi gak sebelum serius Gitu Karena memang usahanya Berawal dari hobi aja Iseng Berawal dari iseng-iseng Iseng-iseng Kemudian ternyata Diterima pasar Iya Tahun 2018 Baru mulai Serius Kemudian mengurus Legalitas Karena produk makanan Jadi supaya Konsumen juga Percaya dan rasa aman Maka Legalitas Seperti halal Dari MUI Sudah Kami urus Kemudian Ijin edari Dinas Kesehatan Yaitu PIRT Sudah kami dapatkan Merek pun Sudah terlindungi Sudah didaftarkan di Haki Merek Hei Coko Jadi karena Sudah lengkap Baru berani Mulai Apa ya Jualan Yang lebih Sungguh-sungguh Dan mulai belajar Karena backgroundnya Bukan orang bisnis Saya Dulu belajar Belajar Jadi belajar bisnis Benar-benar Setelah terjun di UKM ini Ternyata banyak banget Yang harus dipelajari Beda ya Banyak banget Banyak banget Sampai Mumet Tapi senang Jadi dinamis hidupnya Karena selalu ada Hal baru Iya Terus Selalu ada hal baru Berkesempatan Bertemu dengan Banyak orang Dengan banyak Dan beberapa generasi Ada sekarang juga Sudah mulai Anak-anak muda Sudah mulai terjun Di dunia sehat Dan sudah Kadang-kadang Yang susia di atas saya Sudah mendelegasikan Ke putra-putrinya Jadi kita ketemu Itu senang Dapat banyak ilmu Juga dari Anak-anak muda Karena Ya kalau generasi Yang saya itu Kan generasi Apa Lama kan Jadi Apalagi sekarang Eranya digital ya Jadi harus Mau ngejar gitu Kayaknya harus Benar-benar kerja keras Tapi Diuntungkan dengan Adanya pandemi ini Jadi Banyak bisa Kesempatan belajar Dari rumah Secara online Kan banyak Kelas-kelas dibuka Wow Yang gratis Ataupun berbayar Nah itu Kesempatan buat saya Untuk Menimba ilmu Ikut kelas-kelas Seperti itu Kalau yang belum Pernah lihat Nah ini Kemasannya Kayak gini Coklatnya Tapi Tapi diwadahin tempat ini Jadi kita Nyebutnya Kemasan ini Bisa dipakai lagi Buat tempat Foto Nah Jadi ini foto saya Kalau kamu Kan dapat foto Biar bisa Dimanfaatkan lagi Lalu ada yang Kecil-kecil juga Seperti ini Tapi Pakai punya Wadah yang Macem-macem Jadi ada yang Diwadahin Tabung Seperti ini Dipitain Biar bisa buat Gift Lalu ada yang Ini Ini nanti bisa buat Tempat pensil Ada yang Celengan Jadi ini kaleng Tetapi dalam Ini ada Lubangnya Jadi nanti Anak-anak bisa Nelengin-nelengin Nabung-nabung Jadi manfaatnya Jadi wadahnya Nah untuk Edisi lebaran Tim desain Sudah menyiapkan Nah ini yang Edisi lebaran Jadi tetap celengan Jadi biar Anak-anak Ini Ini kan bisa dibuka Seperti biasa Ini kan di dalamnya Ada coklatnya Ini dibuka Coklatnya Coklatnya seperti ini Dalamnya Nanti ini udah ada Lubangnya Saya memang Pesan khusus yang Celen Jadi ini tinggal di lubangnya Aja pakai cutter Jadi biar Anak-anak Mulai belajar juga Menabung Habis makan coklat Coklatnya kan bisa diambil Padahal ini Bisa buat nelengin Bisa buat nabung Makanya disini tuh Save your THR Karena ini hubungannya sama Tradisi Indonesia Kan misalnya Anak-anak dapat angkau tuh Dari Budi Pak D Om Tante Nah Nah ini nanti uangnya Biar mereka tabung disini Jangan dihabisin Buat jajan Gitu Jadi ada visinya Mengedukasi anak-anak juga Seperti itu Ini kalau gak Dilesarikan Bisa punah itu Celengan Soalnya Kedepannya udah bukan Bukan Fisik lagi kan Udah Iya pakai online Iya Tapi kan kalau anak-anak Masih Mereka masih pegang Uang yang Ini yang Uang beneran Uang bukan Uang Bukan imani Ada juga yang Seperti ini Bener uang beneran Maksudnya uang yang Dipegang pakai tangan Imani dipegang pakai tangan Juga kartunya Ini yang Buat hamper-hempers Buat lebaran juga ada Seperti ini Wadahnya besek Udah siap banget nih Iya udah siap Kesempatan buat Ngiklan Jadi waktu Well prepared Well prepared Nanti Nanti saya Ini deh Saya yang Khusus yang buat lebaran Atau yang Mendekati puasa Nanti kalau ada Hantar-hantar Nanti bikin IG cerita Nanti saya Saya repost deh Supaya Inspirasi Teman-teman gitu ya Ini udah Tinggal 14 hari lagi Masuk Ramadan Seharusnya Udah siap Dengan apa yang Mau dijual Kemasannya Iya Dan Banding produk Seperti apa Oke keren Nanti saya bantu Repost deh Terima kasih Lanjut Lanjut Perkenalannya Belum selesai Lanjut Iya Jadi Kenapa saya Lebih siap Karena sebenarnya Belajar dari Tahun lalu Tahun lalu Tidak terlalu siap Jadi ketika Ada permintaan Aduh Luarin apa ya Mikir mendadak Itu kan Nyari barangnya Ininya kan juga repot Jadi Memang lebih Apa Lebih disiapkan Sekarang Dengan tema yang Berbeda dengan Tahun yang lalu Pengennya sih Sering Ini ya Apa namanya Tiap tahun ganti Ganti Biar Ada suasana baru Gitu Biar gak bosen Konsumennya Dan Sebenarnya Di Indonesia ini Banyak Hari Liburnya Hari besarnya Itu banyak Jadi Gak 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 harus Melulu Nunggu Lebaran Setahun Sekali Tapi Banyak Yang lainnya Juga bisa Dimanfaatkan Namanya juga Gift kan Iya 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 betul Jadi Coklat ini Memang harus Memain Apa ya Sangat Peduli Sangat Sangat jeli Terhadap Momen-momen Seperti itu Kemarin Waktu pas Hari Guru Juga Alhamdulillah Banyak pesanan Itu baket coklat Jadi Coklat Bar ini Dirangkai Lalu Dikombinasikan Dengan Bunga-bunga Artifisial Nah itu Kayak Baket bunga Gitu Tapi ada Coklat-coklat Coklat Dengan aneka Rasa Ini Ternyata Alhamdulillah Itu Peminatnya Cukup Cukup Bagus Sempat Kewalahan Juga Gak Nyangka Gitu loh Karena kita Memang Menerima Desain Untuk Labelnya Ini Ada Ucapan Khusus Request Dari Mereka Misalkan Selamat Hari Guru Dari Dari PMLG Persatuan Orang Beasiswa Mereka Biasanya Yang pesan Untuk guru-guru Mereka Guru-guru Putra-putri Mereka Seperti itu Jadi itu Hari guru Hari ibu Atau Ada yang Lamaran Juga Lamaran Terus Wisuda Seperti itu Ya Memainkan Hal-hal Seperti itu Mayoritas Penjualannya Masih retail Atau Sudah Mulai Banyak B2B Misalnya Ke hotel Ke Perusahaan Perusahaan Lain Belum Oh Kalau itu Belum Jadi Saya lebih Per-reseller Membangun Tim reseller Jadi Ada Membangun Tim reseller Ada W.A. Grup Khusus Itu juga Ilmunya Didapat Waktu Pelatihan Dari Kemenkop Kementerian Koperasi Dan UKM Ikut pelatihan Seperti itu Sampai bisa Kita itu Membuat W.A. Grup Untuk reseller Jadi Kami Ini Dilatih Untuk gimana Cara Ngasih materi Gimana Cara Membangun Tim Gimana Maintains Mereka Seperti itu Dapat ilmu Dari situ Sambil Ikut Ikut Pelatihan Ikut Kelas-kelas Yang tadi Saya sebutkan Kan Banyak Yang Buat Kelas Kayak Misalkan Saya sebutkan Kang Dewa Mbak Mbak Muri Mas Hermas Kalau Orang-orang Online Tau lah Mereka-mereka Itu Nah Saya ikut Itu Ikutin Mereka Dan beli Buku-buku Mereka Juga Untuk Dibaca Untuk Dibelajari Seperti itu Dari situ Dari reseller Jadi Pakai reseller Reseller Sebenarnya B2B Juga Iya Tapi Bukan Keusahaan Besar Iya Betul Jadi Distribusi Network Distribusi Namanya Iya Iya Nah Ini Bisa muncul Di Mentoring Tuntas Ini Di Mentas Ini Ada Syaratnya Loh guys Syaratnya Salah satunya Salah satunya Adalah Pernah muncul Di Ngobras Itu yang pertama Nah Jadi Kalau udah pernah Muncul di Ngobras Dan udah Lebih Tahu Ya Struktur Struktur Ininya Struktur Pelatihannya Pendampingannya Dan seterusnya Itu Kemudian Kita Lihat Pertumbuhannya Nah Begitu Pertumbuhannya Udah bagus Tiga bulan Berturut-turut Baru Baru boleh Muncul Di Mentas Jadi Kita Terus Selamat Turun Ternyata Tiga bulan Sebelumnya Naik 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 lagi Naik lagi Mudah-mudahan Bisa naik terus Sampai Ramadhan Terus Sampai Lebaran Terus Naik Amin 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 Nah Itu Yang Perkenalan Nah Yang Berikutnya Adalah Kita Langsung Aja Namanya juga Mentoring Tuntas Langsung Aja Kita Ditanya Jawab Atau Diskusi Jadi Biasanya Saya Nanya-nanya Nah Sekarang Mbak Esti Nanya-nanya Nanya Alhamdulillah Boleh nanya ya Boleh Maka itu Ini Kan Waktu Dingobras Itu Kesempatannya Sedikit Nah Kalau Mau Kesempatannya Lebih luas Caranya Gimana Harus Berprestasi Berarti Terus Langsung Kita Punya Waktu Sejam Atau Setengah Jam Kedepan Itu Kita Tanya Jawab Silahkan Mbak Esti Iya Ini Sebenernya Kalau Mau Nanya Dari Biasanya Berdasarkan Pengalaman Saya Mungkin Teman-teman Juga ngalamin Kalau Ramadhan Sampai Lobaran Memang Penjualan Biasanya Enak Jualan Enak Ibaratnya Kayak Robek Laku Kata Teman Saya Kayak Gitu Kalau Dari Ramadhan Nah PR-nya Itu Setelahnya Setelahnya Itu Biasanya Setelah Turun Nah Ini Strateginya Gimana Supaya Bisa Tetap Mertahankan Apalagi Meningkatkan Itu Yang Jadi Pertanyaan Saya Dari Tahun Ke Tahun Apalagi Produk Saya Coklat Yang Memang Biasanya Panen Rayanya Di Ramadhan Ini Strateginya Oke Mbak Esti Mudah-mudahan Saya Bisa Bukan Jawab Tapi Sharing Dari Yang Pernah Saya Dengar Terus Dari Sharing Juga Sesama Produsen Atau Wirausaha Coklat Yang Ada Di Bali Itu Ketua TDA Bali Namanya Mbak Mbak Eka Mbak Eka Nanti saya Kenalin deh Dia Mulai Dari Karyawan Di Pabrik Coklat Tersebut Terus Lama-lama Dia Dengan Structuring Negosiasi Dan Didampingi Oleh Salah Satu Mentor Di TDA Bali Dia Akhirnya Bisa Mengakuisisi Saham Di Perusahaan Tersebut Nah Sekarang Dia Udah Mayoritas Atau Bahkan Udah Semuanya Nah Caranya Adalah Dia Punya Salah Satunya Komposisi Pelanggannya Pembelinya Itu Dicampur Antara Retail Ada Terus Ada B2B Yang tadi Saya tanya Nah Salah Satu Salah Satu Pembeli Besarnya Kalau Di Bali Itu Adalah Para Hotel Para Hotel Atau Restoran Kenapa Karena Mereka Biasanya Hotel Hotel Tentunya Hotel Hotel Yang Bintang 4 Bintang 5 Itu Mereka Suka Memberikan Gift Coklat 1 2 Gitu Sebagai Ucapan Selamat Tidur Atau Selamat Istirahat Nah Ini Kalau Kalau Beli Bisa Kiloan Bukan Bukan Pieces Tapi Berkilo-kilo Dan Dia bisa Produksi Untuk Khusus Tempat Atau hotel Beberapa Hotel Itu Kiloan Nah Yang tadi Disebutkan Bahwa Puncaknya Itu Ada Di Hari Besar Khususnya Lebaran Atau Di Ramadhan Itu Kita Sebut Sebagai Pasar Siklikal Siklikal Bahasa Indonesia Siklus Pasar Siklikal Ada Terus Nggak ada Lagi Ada Nggak ada Lagi Ada Jadi Secara Pertahap Musiman Bahasanya Musiman Pasar Nah Kalau kita Bertumpu Pada Pasar Musiman Saja Itu Kita Udah Tahu Cashflow Kita Cashflow Kita Atau Arus Cash Kita Itu Kita Gemuk Gemuk Pas Saat Tadi Misalnya Ramadhan Musim Ramadhan Disitu Sepanjang Tahun Yang lainnya Kurus Itu Adalah Yang Harus Diterima Contoh Sarung Sarung Itu Ternyata Musiman Jadi Cuma Empat Bulan Kalau Enggak Salah Empat Bulan Mulai Dari Sebelum Ramadhan Ramadhan Terus Syawal Habis Itu Zul Hijah Musim Musim Haji Itu Empat Bulan Selebihnya Selebihnya Mereka itu Produksi Ngetok 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 Terus Distribusi 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 Kemudian Baru lakunya Mulai Mendekati Mulai dari Rajab Rajab Itu Terus Syakban Tabah laku Dan Seterusnya Nah Jadi Itu adalah Pilihan Pilihan Bisnis Pilihan Bisa gak Seperti Sarum Itu Dia Sepanjang Tahun Ada Dimannya Bisa Konsekuensinya Satu Dia Harus Cari Yang Dimannya Atau Permintanya Konstan Ada Terus Gitu Gak Tinggi Tapi Ada Terus Dia Gak Naik Turun Naik Turun Tergantung Musiman Contohnya Gimana Misalnya Kalau Sarum Contohnya Kalau Di Indonesia Itu Yang Pakaian Sehari-hari Itu Kira-kira Pesantren Di Jawa Tibur Lebih Banyak Tabil Permintanya Terus Kalau Mau Bukan Provinsi Satu Negara Yang Negara Yang Pakaian Nasionalnya Adalah Sarum Misalnya Contoh Itu Adalah Myanmar Jadi Harus Dual Ke Myanmar Myanmar Itu Setiap Hari Kita Lihat Orang Lalu Lalang Laki-laki Terutama Itu Ya Pak Tarum Jadi Dia Tidak Punya Celana Kalau Jualan Celana Disana Justru Jadi Musiman Celana Jadi Satu Kalau Jualan Coklat Itu Kita Harus Imbangi Utara Retail Sama Bisnis Penjualan Bisnis Sama Penjualan Retail Penjualan Retail Bisa Dibantu Mali Reseller Jadi Pakai Piramita Reseller Tapi Jualan Ke Bisnis Itu Bisa Satu-satu Kalau Misalnya Cuma Lima Ya Satu Tapi Kalau Misalnya Bisnisnya Mau Dikencot Juga Kita Punya Namanya Distributor Atau Agen Khusus Buat Bisnis Jadi Cara Membangun Network Reseller Aja Tetapi Bangun Agen Atau Distributor Khusus Buat Bisnis Jadi Bangun Network Kenapa Karena Orang-orang Yang bergerak Di Bisnis Itu Beda Networknya Atau Kita boleh Sebutnya Nomor Yang disimpan Di handphone Distributor Bisnis Itu Beda Dengan Reseller Kalau Yang satu Banyakan Nama Orang Kalau Yang satu Banyakan Nama Orang Yang Punya Posisi Di Bisnis Bisnis Apalagi Coklat Coklat Itu Lebih Lebih Banyak Dipakai Untuk Spatial Occasion Tetapi Coklat Bisa Menjadi Everyday Occasion Misalnya Contoh Kalau Di Alphamart Yang Selalu Muncul Di Dekat Masir Itu Silver Queen Betul Silver Queen Ada Lagi Selain Silver Queen Ada Catbury Masanya Brand Seperti Itu Catbury Kan Kuatan Luar Negeri Kalau Silver Queen Lebih Indonesia Terus Ada Lagi Luar Negeri Kit 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 Selalu Dekat Dekat Dengan Asir Terus Apa lagi Delphi Delphi Betul Terus Sekarang Saya melihat Hilang Sneakers Itu dari luar negeri juga Oh iya Sneakers 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 Itu Coklat Tapi campur-campur Dalamnya ada kacang Ada segala macam Kalau kita Kalau kita mau Steady Steady Berarti jualannya Harus ke Kayak ke Alphamart gitu Distributor Alphamart itu kan Distributor Tapi Kalau misalnya Khusus ke hotel Distributornya lain Bukan seperti Alphamart Terus Misalnya Ke Ke rumah makan Rumah makan Yang Dia mau pakai Brand sendiri Itu juga boleh Iya Iya Ada sih Yang Ada juga Yang Beli Apa Jadi kayak Maklon ya Istilahnya ya Kalau Kalau Di brand Jadi ada yang Memang jualan Di tempat wisata Kayak di Jawa Timur Itu juga ambil Dari Kami juga ada Nanti Di brand dengan Tempat wisata mereka Ada juga yang di luar Jawa Seperti itu Di brand dengan Apa Tempat wisata mereka Cuma baru dapat Sedikit yang seperti itu Belum Belum banyak Kalau Kalau 2022 Setelah lebaran Kesana Itu mulai Difokusin Supaya bisa Digengot Nah Porsinya dia Harus Imbang Sama yang retail Yang reseller ini Jadi harus Jadi kalau resellernya Nanti naik Di lebaran Terus nanti turun lagi Yang ini Yang steady aja Yang stabil Nah itu strateginya Strateginya Seperti itu Mbak Esti Jadi kita Mencampur Siapa yang Menjadi Calon pembeli kita Gak meluluh Gak meluluh Hanya retail Semua Atau reseller Tapi kita mulai Bungkus Satu dua Gak apa-apa kita yang maklun Atau kita kasih Misalnya Literan Literan itu Atau Kiluan Kalau coklat Kiluan Jualnya Kiluan aja Nanti Nanti Bungkus Segala macam Bisa Orang lain Seperti itu Kira-kira Strateginya Seperti itu Mbak Esti Mudah-mudahan Ada lagi Yang lain Boleh dua Boleh tiga Boleh empat Boleh lima Jadi dapat Masukkan Yang gak terpikirkan Sebelumnya Karena tadinya kan Fokus ke reseller aja Yang ini belum Maksudnya gak kepikiran juga Untuk Lebih difokusin Terima kasih banyak Untuk Untuk Masukkannya Jadi terjawab Strateginya Untuk Kedepannya Harus lebih Memperhatikan hal ini Terus kalau Ini Apa ya Tadi mau nanya Apa jadinya Lupa Kalau misalkan Kalau Saya kan suka Ikut mentoring Mentoring gitu kan Mentoring Mentoring juga Tempat lain Ada yang menyarankan Untuk Memproduksi Produk lain Selain ini Selain coklat Yang sekarang saya Saya produksi Misalkan Kayak Apa Kue kering coklat Atau kekek coklat Tapi kan itu Benar-benar Nanti alat-alatnya Sangat berbeda ya Dengan pembuatan coklat sekarang Kalau saya masih mikirnya Itu kan akan membutuhkan SDM lagi Terus Modal lagi lah Modal Alat-alatnya juga Tidak murah Menurut Prof Gimana Kalau yang Seperti itu Strategi seperti itu Jadi nambah Item Produk Tapi yang Agak berbeda Tapi masih DNA-nya masih coklat Atau lebih baik Saya malah Maklon aja Ngambil Produk teman-teman Yang Pakai coklat Lalu di brand Dengan hei coklat Atau gimana Gitu Oke Kalau Kembali ya Kembali Tergantung Tujuan dari Mbak Hesti ini Mau dikenal Sebagai apa Atau Hei coklat itu Mau dikenal Sebagai apa Ini ada Coach Idanur Kita kasih salam dulu Waalaikumsalam Coach Idanur Thank you Udah datang Mau muncul Nggak nanti Terakhir Kalau mau Nanti Sayangnya di Ini ya Kasih tau Tuh Nah Jadi Misalnya nih ya Saya kasih contoh Ada perusahaan Ada perusahaan Permen karet Dari Amerika Namanya Ridley Ridley Tulisannya pakai W W-R-I-G-L-E-Y Ridley Nama orang Sebenarnya Dia dari Dia dari tahun Semenjak Indonesia Berbeka Udah bikin Bikin Permen karet Yang tipis-tipis Lembaran gitu Kalau pernah lihat Kalau pernah lihat Itu juga selalu dijualnya di kasir Dekat kasir Kalau di mana-mana Supermarket Nah Itu dari Zaman dulu Sampai sekarang Produknya itu aja Yang dia bedakan Adalah Bungkus Dan rasa Jadi kalau Bungkusnya putih Rasa peppermintnya Lebih dominan Bungkusnya warna kuning Itu Lebih manis Bungkus warna hijau Itu lebih Kedas Dan seterusnya Jadi Itu dia produknya Cuma kalau nggak salah Tiga atau empat Itu Itu aja Dari dunia sampai sekarang Jadi Fokus Spesialisasi Terhadap Permen karet Yang Rasanya Seperti Untuk menyegarkan Permen karet Untuk menyegarkan Kalau zaman dulu nih Masih inget nggak Ciklet Pernah inget nggak Ada Permen karet Namanya ciklet Zaman dulu Kecil-kecil gitu Kayak Kayak Warnanya putih gitu Kotak-kotak Kalau di Kotaknya tipis-kipis gitu Itu zaman tahun 70-an 80-an Itu ngetop banget Ini karena Saya tanya begitu Karena kita Seera Seera Beda-beda tipis Saya dan Mbak Esti Nah jadi Nah Terus si Fabrik Permen karet Wrigley ini Dia Bukan karena Dia nggak mau Nambah-nambah Produk Bukan itu Tapi dia Ingin Produknya Dipakai Dikonsumsi Oleh Oleh Semua orang Di Amerika Maupun di dunia Jadi Kalau misalnya Ada pasar Ada pasar Yang belum Dia Dapatkan Gitu ya Ya dia Masuk ke pasar tersebut Dengan produk yang Sama Itu aja Jadi Itu strategi Jadi dia Mau Jual Mau jual Ke Seluruh dunia Dengan Jumlah Iconnya Iya Dan itu Itu aja Maksudnya Sepertinya Seolah-olah Tidak ada Pengembangan produk Apa-apa Kalau Kayak UKM itu Kayak cenderung Untuk Menambah lagi Menambah lagi Seperti itu kan Kalau Saya Saya rasakan Kalau itu Dia Enggak ya Berarti Iya Jadi Jadi ada Misalnya gini Ini Pasar kita Segini Nah pasar kita Ini Yang sekarang Ini Misalnya Satu Satu Lingkaran Ini ya Udah itu Terus Orang-orangnya Kalau di jumlah Katakanlah Seratus Nah Seratus itu kan Kebutuhannya Macem-macem Ada Coklat Ada Laut Asin Ada Rabon Ada Sabun Ada Dibadalah Macem Nah Yang Memberikan Produk Macem-macem Itu karena Setiap orang Di dalam Lingkaran Ini Itu punya Kebutuhan Macem-macem Dan kita Pengen Memberikan Apa yang Dibintang Kepada Mereka Semua Tetapi Kalau tadi Yang permain karya Tadi Dia gak Melihat Seratus Ini Dia melihat Lebih besar Lebih besar Lebih besar Jadi Orangnya Bukan Cuma Seratus Seribu Seratus Seribu Sepuluh Juta Seratus Juta Satu Milyar Dia bilang Dari Dari Satu Atau Pemikirannya Dari Seratus Juta Orang Itu Pasti Ada Yang suka Permain karya Saya Dari Satu Milyar Orang Pasti Ada Yang Suka Permain karya Saya Sehingga Dia Produk Sama Tapi Produknya Mencari Pasar Bukan Pasar Pasar Yang Ada Terus Eh Maunya Apa Ini Ntar Maunya Apa Ntar Dibikinin Lagi Sementara Orang Yang Lain Para Pelaku Usaha Lain Wira Usaha Lain Juga Berpikirnya Sama Untuk Daerah Situ Berpikirnya Sama Sama Juga Sehingga Yang Ada Nanti Kita Nggak Punya Kekhususan Nggak Punya Fokus Produknya Macam Macam Walaupun Produknya Itu Bisa Turunan Coklat Tapi Coklat Dipakai Apa Bisa Coklat Bagian Dari Makanan Lain Dan Seterusnya Itu Selama Dia Satu Turunan Dan Menggunakan Mesin Yang Sama Nggak Harus Investasi Baru Itu Nggak Masalah Nah Jadi Kalau Mau Kesana Mau Bikin Produk Baru Kalau Saya Harus Dari Saya Nih Saya Bilang Harus Stabil Dulu Penjualannya Oke Baru Baru Perkenalkan Produk Baru Jadi Udah Stabil Misalnya Dia Pokoknya Pertanya Stabil Dari Bulan Ke Bulan Dari Tahun Ke Tahun Stabil Nah Itu Udah Saatnya Kita Perkenalkan Produk Baru Lagi Atau Kita Perluas Perluas Pasar Distributornya Bukan di Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Kalau Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Kalau untuk Coklat Sasarnya Kota-kota Besar Aja Jadi Cari Perkutornya Di kota Besar Misalnya Ada 10 Kota Besar 10-10 nya Harus Sudah Ada reseller Nah Di Jakarta Itu 10 juta Orang Di Jabodetabek Itu 33 juta Orang Berarti Banyaknya reseller Itu tergantung Dari jumlah Banyaknya Orang Yang ada Di kota Tersebut Jadi Itu adalah Pilihan Pilihan Strategi kita Mau seperti apa Jadi Meningkatkan Omset Itu Bisa dengan Membuka pasar Yang baru lagi Pasar yang baru lagi Pasar yang baru lagi Tanpa harus Merubah Produk kita Gitu Kira-kira Wah Coach Ida Sama-sama Coach Ida Masya Allah Rebsi Makasih Tuh Kata Coach Ida Ciklet Ingat Katanya Soalnya dulu Dulu Ciklet Pas lagi Di Garuda Kali ya Lihat Lihat Oke Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada Ada sedikit Banyak 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 Terima kasih Ini sampai Saya sambil Nyatet Biar Ingat Saya sambil 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 tulis Sudah nyiapin Pulton sama buku Masya Allah Kalau Kalau mau Direkam Nanti saya kasih rekamannya Gini ya Saya kasih rekamannya Nanti minta Winnie Iya Jadi bisa dipotong ulang Ini nanti minta Pak Winnie ya Nggak harus Koneksi ke internet Ini nanti sama dia Di download Tapi memang gede Jadi harus punya Harus punya Telegram Telegram punya nggak Punya Punya Pake 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 telegram Kan ikut Kelas-kelas pelatihan Juga ada yang lewat telegram Dia pun Mama Nggak boleh Gapet Jangan Kocok Kocok Iya Inje Inje Iya Terima kasih banyak Ini Udah 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 Banyak Ini udah Apa Dapet Inset Cukup Banyak Dari Dari Kota Jadi Kota Besar Jadi Nanti Nanti kalau Misalnya Mau cari Terus Mau nyoba Export Nanti juga Di Coach Ida Itu bisa Kenalin Ke okoc Dot Export Gitu ya Kalau mau coba Tapi intinya Kembali lagi Belum beda Kembali lagi Ngukur kekuatan kita Ngukur kekuatan kita Sumber daya manusianya Kita Seberapa turat Terus Kalau Emang nggak ada Harus Mau nggak mau Mulai Pelan-pelan mikirin Gimana caranya Ngerikrut orang Atau bermitra Bermitra Dengan distributor Itu udah biasa Untuk Memperluas Distribusi Atau pengenalan Produkitan Ukur kekuatan Kalau Masih ada Kalau saat ini sih ya Gue udah dibantu Kalau Masih ada pertanyaan Mau Silahkan Iya 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 Emang Sebenarnya Kan waktu itu Pernah kesempatan Tuh Dari Pemerintah kota Mempertemukan kami UKM dengan Para Saudagar lah Ceritanya dari Tumur Tengah Dan nyobain juga Hejoko Mereka Sangat tertarik Cuma ya begitu Ditanya Apa Kemampuan Kapasitas produsi Udah langsung Melungu aja Saya Udah Belum Belum siap Tapi dari Sisi rasa Mereka suka Gitu kan Mungkin dari Iya Iya Harus Tapi dari situ Jadi tumbuh Percaya diri Bahwa Oh ya Produk saya Hejoko ini Disukai juga Oleh Orang-orang Di luar Indonesia Juga Dari rasa Diterima Dari Apa Mungkin karena Kemar Jadi tertarik Dari rasa juga Pas katanya Cuma ya itu Belum Berjadiri Jadi ini harus Naikin Kapasitas Produksi PR Karena masih Manual Ininya masih Ungkusinnya gini Masih Pakai Tangan Masih Masih Pakai Masih PRnya masih Banyak Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Dan Dan itu juga Pilihan juga Mbak SD Jadi Ada Justru Pabrik-pabrik Coklat Yang Manual Tetapi Harganya Premium Karena memang Semuanya Dibikinnya Handmade Namanya Handmade Jadi misalnya Coklat Handmade Gitu ya Handmade itu Bahasa Indonesia Apa ya Di Bukan Manual Dibikin Pake Tangan Semuanya Dibikin Pake Jadi Gak Pake Mesin Gak Pake Mesin Gak Pake Mesin Karena Pilihan Karena Pilihan Ada Market Yang Memang Dia Seneng Dengan Dengan Ke Handmade Nya Itu Dia seneng Dan Dia menilai Suatu Produk Itu Lebih Lebih Mahal Dari Yang Pake Mesin Mesin Karena Kalau Handmade Jatuhnya Lebih Mahal Ya Postnya Lebih Tinggi Betul 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 Dan Mereka Terima Mereka Terima Harga Segitu Asal Mereka Dibungkusnya Diceritain Bahwa Ini Handmade Jadi Jadi Satu-satu Dibungkus Pake Tangan Jadi Bukannya Jadi Malah Jadi Malah Minder Karena Ini Masih Handmade Tapi Harusnya Malah Ditonjulkan Ini Masih Handmade Itu Adalah Salah Satu Nilai Benilai Bedanya Betul Apalagi Kalau Kita Cerita Misalnya Dibungkusnya Kita Cerita Bahwa Setiap Peace Dibungkus Oleh Misalnya Ibu-ibu Yang Single Parents Misalnya Contohnya Atau Dibungkus Dengan Rasa Cinta Ceritanya Bisa Dibuat Cerita Seperti Itu Dan Orang Senang Dengan Cerita Jadi Bukan Cuma Dengan Produk Tapi Cerita Bagaimana Produk Itu Dibuat Nah Mulai Bahkan Ceritanya Dari Petaninya Sekalipun Itu Mereka Senang Dengernya Bahwa Ini Coklat Dengan Cerita Coklat With A Story Jadi Itu Bisa Menjadi Mahal Harganya Bahkan Jadi Berbeda Sekarang Sudut Pandangnya Kan Awalnya Ketika Ada orang Baru Yang baru Tahu Coklat Menduganya Ini Pakai Mesin Rapih Pakai Mesin Saya Bilang Ini Masih Pakai Tangan Mereka Rata-rata Terbelalak Kecil-kecil Kayak Gini Pakai Tangan Bungkusnya Cukup Menjelimet Kalau Bahasa Jawanya Menjelimet Karena Mas Harus Guntingin Dulu Guntingin Dulu Pakai Tangan Walaupun Tim Yang Udah Mengerjakan Saya Dulu Ngajarin Kalau Saya Sendiri Sekarang Ngerjain Udah Ngesengguh Karena Njelimet Tapi Yang Muda Muda Masih Bisa Ngerjain Ini Itu Nilai Plus Oke Betul Itu Nilai Plus Ini Ada Yang Ngasih Contoh Nafal Kirta Dia Bilang Motor 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 Itu Kalau Honda Bikinnya Pake Mesin Di Fabric Tapi Kalau Yang Itali Namanya Ducati Ducati Itu Semuanya Pake Hampir Semuanya Pake Handmade Kecuali Mesin 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 Terus Kalau Mobil Yang Mahal Mahal Misalnya Mobil Apa Yang Mahal Yang 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 Terkenal Ferrari Misalnya Atau Rolls Royce Itu Bikinnya Satu Satu Maka Itu Produksinya Gak Bisa Banyak Kalau Toyota Bisa Ribuan Sehari Seluruh Dunia Itu Bisa Ribuan Kalau Itu Satu Sebulan Misalnya Contoh Jadi Kalau Yang Beli Itu Ngantri Dan Mereka Beli Mahal Oke Ada Ada Siapa Lidah Sabi Juara Luar Biasa Ada Ada Temen Kita Dari Oke Oce Forever Di Depok Namanya Dini Produknya Lidah Sabi Juara Terus Ada Siapa Tadi Nur Nurtri Harjanto Terima Kasih Sama Sama Semoga Sehat Selalu Amin Sama Sama Waktu Kita Masih Lima Menitan Boleh Diisi Dengan Pertanyaan Lagi Boleh Diisi Dengan Kalimat Kalimat Penutup Atau Promosi Boleh Silahkan Oke Boleh promosi Tadi sudah promosi Promosi lagi Gak apa-apa Boleh Boleh Monggo Monggo Iya Jadi mungkin Karena baru Ada juga Yang baru Join Untuk Kesempatan Ini Ini diberi Kesempatan Untuk Promosi Lagi Jadi saya Promosi Lagi Jadi Hejoko Ini Sekarang Gak minder Lagi Sekarang Gak minder Lagi Hejoko Ini Memang Kita Masih Buat Pakai Tangan Belum Pakai Mesin Walaupun Produknya Masih Kecil-kecil Yang Seperti Ini Ini Setiap Jadi Ini Ini Warnanya Yang ini Biru Itu Rasa Blueberry Jadi ada Selai Blueberry Ini Memang Dibikin Semua Ada 15 Varian Rasa Tapi Kalau Kecil-kecil Ini Ada 9 Ini Ada Yang Kacang Kecil-kecil Ini Namanya Hejoko Cube Nah Ini Ada Yang Mede Ada Yang Almond Ada Yang Dikemas Seperti Ini Dalam Satu Wadah Ini Sudah Ada 9 Rasa Jadi Kalau Sekeluarga Membeli Ini Sudah Bisa Menikmati 9 Rasanya Hejoko Ada Yang Lemon Blueberry Strawberry Kacang Mede Almond Green Tea Sudah Lengkap Ini Kemasan Luarga Tapi Ada Yang Lebih Kemasan Lebih Kecil Lagi Ini Karena Kemarin Ada Permintaan Untuk Gift Jadi Saya Pakas Pita-pita Ini Yang Lebih Kecil Lagi Tapi Kalau Untuk Edisi Lebaran Nah Sama Isinya Tadi Cube Tadi 9 Rasa Tadi Jumlahnya Yang Berbeda-beda Ini Yang Edisi Lebaran Jadi Bentuknya Celengan Wadahnya Bisa Dipakai Setelah Isinya Habis Ini Bisa Dilubangin Pake Kater Sambil Ngajarin Anak Menabung Offline Menabung Offline Menabungnya Bukan Di buku Tabungan Selain Bentuk Yang Cube Coba Memproduksi Bentuk Bar Seperti Ini Ini Sebenernya Dijual Satuan Juga Tapi Kalau Untuk Seperti Ini Tapi Kalau Untuk Diberikan Ke Orang Lebih cantik Apabila Diwadahin Wadahnya Kemasan Frame Namanya Karena Bisa Buat Tempat Foto Atau Gambar Anak Nah Terkadang Ada juga Yang request Ucapan Ucapannya Disini Nanti Saya Cetak Misalkan Udah Punya Desain Atau Bisa Kami Desain Ucapannya Apa Tempelin Disini Jadi Ketika Penerima Penerima Hadiah Buka Coklat Lalu Kelihatan Ada Ucapannya Seperti Itu Ada Ada juga Yang Praline Nah Ini Ini juga Ada Lima Rasa Lemon Green Tea Mede Strawberry Blueberry Ini Dikemas Juga Dalam Kemasan Untuk Hempers Udah Ada Kartnya Nanti Yang berminat Jadi reseller Bisa Resellernya Ini Kok Opo Opo Syaratnya Gak terlalu Berat Minimal Membelanja Di awalnya Gak terlalu Besar Karena Ingin Membuka Kesempatan Usaha Ini Bisa Memberi Peluang Usaha Buat Teman-teman Lain Terutama Biasanya Ibu-ibu Kan Yang Biasanya Nyambi Jualan Sambil Ngerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Sambil Jualan Nanti Juga Ada Group Reseller Jadi Kita Bisa Punya Keluarga Baru Lagi Seperti Itu Seperti Itu Malu Saya Promosi Banyak Banyak Justru Justru Supaya Ada Ada Yang Tuku Ini Jadi Ini Kayaknya Dini Mau Ngasih Saya Ini Jadi Dia Tanya Berapaan Bu Setopless Itu Jadi Kalau Retail Berapa Terus Kalau Misalnya Reseller Berapa Boleh Juga Oh Iya Langsung Boleh Dibuka Boleh Harganya Boleh 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 Jadi Kalau Saya Suka Harus Buka Ini 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 Saya Apal Ini Celengan Lebaran Ini Kan Saya Jual Rp45.000 Nah Kalau Reseller Harganya Rp40.000 Minimal Belanjanya Itu Pokoknya Kalau Secara Jadi Reseller Joko Itu Belanja Minimal Rp300.000 Sudah Bisa Dapat Harga Reseller Rp300.000 Ini Bisa Campur Misalkan Ingin Beli Ini Ini Atau Yang Campur Ini Nanti Langsung Dapat Harga Reseller Seperti Itu Mau Dropship Juga Jadi Kita Ada Kemitraannya Itu Ada Dropship Ada Reseller Ada Ada Distributor Nanti Kalau Yang Berminat Bisa DM Nanti Pricelistenya Akan Saya Share Dan Kalau Reseller Itu Nanti Langsung Di Jika Berkenan Di Invert Dalam WA Group Khusus Reseller Karena Info Infonya Ada Disitu Biasanya Info Promo Info Tentang Produk Baru Kadang-kadang Gini Loh Prof Saya Itu Suka Tiba-tiba Ada Ide Bikin Apa Jadi Tim Itu Kadang Kewalahan Ikutin Emaknya Ini Gitu Jadi Suka Muncul Ide Pagi-pagi Loh Langsung Dieksekusi Ini Ada Produk Baru Ini Kata Fabulous P Keren 2ST Always Inspiring Coklatnya Enak Saya Coklat Bukan Enak Tapi Banyak Ide Oke Keren Keren Nah Ini Bisa 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 Bekerja Sama Dengan Para Wira Usaha Lainnya Buat Bundling Produk Terutama Untuk Lebaran Ya Gitu Mau Lagi Ditambahin Atau Mau Kalimat Penutup Karena Kita Sudah Mau Satu Menit Lagi Mau Habis Silahkan Gimana Agak Terputus Putus Pro Sebentar Oke Oke Cek Kedengeran Suaranya Iya Iya Oke Iya Tadi Ada Ada Contoh Bikin Bundling Produk Jadi Bisa Saling Kasih Hadiah Atau Bundling Hampers Bundling Hampers Juga Bisa 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 Langsung Jangan Malu Oke Kita Udah Sampai Ujung Pengujung Waktu Boleh Kalimat Penutup Dari Mbak Esti Buat Teman-teman Yang dengerin Ini Atau Dengerin Rekamannya Silahkan Suara Suara saya Kedengeran Mbak Esti Cek Suaranya Kedengeran Iya Sekarang Kedengeran Tadi Putus Oke Boleh Kasih Kalimat Penutup Buat Teman-teman Oh Oh Iya Ini Untuk Sesama Ini Sesama Teman Pengusaha C Pengusaha AUKM Jadi Intinya Dalam Ini Pengalaman Pribadi Saya Pengalaman Pribadi Yang penting Itu Tetap Semangat Jangan Putus Asa Dengan Kondisi Apapun Di Sekitar Kita Karena Yang Bisa Kontrol Sebenarnya Diri Kita Kita Gak Bisa Kayak Sekarang Kenaikan Harga Saya Dibangal Kenaikan Harga Bahan Baku Apa Itu Sangat Mempengaruhi Kadang Mempengaruhi Mental Apalagi Ketemu Teman-teman Yang Mengeluhi Jadi Kalau Lagi Kayak Itu Saya Justru Senang Sharing Sama Teman-teman Yang Tetap Semangat Tinggi Supaya Kita Tetap Semangat Kontrol Diri Menghagiakan Customer Ketika Barang-barang Naik Saya Malah Ingin Memberikan Value Yang Lebih Buat Mereka Sampai Kata Ibu Ini Bukan Ikutan Naikan Harga Tapi Malah Saat Ini Kondisinya Lagi Berat Malah Pengen Ngasih Yang Lebih Jadi Tetap Semangat Sambil Belajar Cari Strategi Supaya Kita Tetap Bisa Bertahan Bahkan Bisa Makin Bergembang Kayak Tadi Saya Tanyakan Belajar Untuk Belajar Dan Eksekusi Ilmu Yang Sudah Kita Dapat Karena Ilmu Semakin Kita Cari Ternyata Semakin Kalau Saya Itu Makin Menyadari Bahwa Ilmu Saya Itu Baru Dikit Banget Semakin Dapat Ternyata Baru Se Apa Ya Sebarnya Setes Air Di Lautan Jadi Harus Semangat Untuk Menimba Ilmu Dan Mempraktekannya Itu Aja Untuk Menyemangati Diri sendiri Dan Teman-teman Terima Kasih Mbak Esti Sudah Meluangkan Waktu Untuk Ngobrol Dan Berbagi Kepada Semua Kita Di Sini Semoga Terima 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 Assalamualaikum Sama-sama Sama-sama Waalaikumsalam Mohon maaf lahir dan batin Din Sama-sama Oke Teman-teman Itu Coklatnya Cantik banget deh Kalau ngeliat Kemasannya Warna-warninya Luar biasa Apik Udah Kayak Produk Mochinya Jepang Rapi Gitu Kotak-kotak Terima 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 Berbagi disini Ada Banyu Tadi harga reseller Udah dijawab ya Terus An 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 Ani Afifah Oke Ada Budibo Juga Ada Fabio SP Oke Makasih banget Udah Ada Navara Tirta Ada Nutri Arjanto Terus Teman-teman lain Ada RFC Ada Kaema Thank you Udah Mantengin Mentas Mentoring Tuntas Sampai ketemu Di Jumat depan Khusus buat Mentoring Tuntas Dan nantikan Ada satu lagi Acara Singkatannya Pantas Pendampingan Ikhlas Siapa yang akan Hadir Dan Bagaimana caranya Hadir Buat Yang Jadi tamunya Narasumbernya Nantikan Nanti Saya kasih tau Coach Ida Nur Keren Keren Mantap Makasih ya Tadi Karena Coach Ida Nur Nggak ingetin Saya Nggak undang Lupa Sky's Indonesia Tetap Menginspirasi Tetap Melakukan Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Untuk Semua Agar Bisa Teman-teman Mikro Tembus Satu juta Perhari Teman-teman Kecil Usaha Kecil Tembus Sepuluh Juta Perhari Amin Keep the spirit Coach Assalamualaikum Kecil 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 Kecil